Siapa di sini yang kucingnya pernah mengalami gangguan pencernaan? Tapi kalian tau gak sih, kalau gangguan pencernaan pada kucing itu ada berbagai jenis berdasarkan penyebabnya? Yang pertama, gangguan karena parasit. Gangguan ini adalah yang paling sering terjadi. Biasanya disebabkan oleh cacing usus, kutu, atau parasit yang tinggal di saluran cerna kucing. Yang kedua, karena penyumbatan internal. Tidak semua makanan yang dimakan kucing itu dapat dengan mudah melewati saluran pencernaannya lho. Seperti tanaman atau hewan guruannya yang dapat menyebabkan penyumbatan di saluran ususnya juga. Dan yang terakhir, karena infeksi. Infeksi yang terjadi pada hati, pankreas, dan organ lain dapat menyebabkan gangguan pencernaan lho. Sehingga kucingmu jadi lemas dan malas bermain. Nah, tapi di area ringan yang terjadi pada kucing dapat diatasi dengan perawatan rumahan seperti mencukupi asupan cairannya. Biarkan kucingmu beristirahat. Dan jangan lupa untuk berikan nutrisi tambahan yang dapat menjaga pencernaan dan memperbaiki fungsi organ pencernaan, yaitu dengan herbal healing. Yuk, segera atasi gangguan pencernaan anabul kamu supaya bisa main dan bersemangat lagi. Yuk, DM sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!